Assalamualaikum teman-teman Halo semuanya Welcome to channel BMKM FKM Unsri Di video kali ini kita akan membahas mengenai terong, kol, dan kubis Kenapa sih terong, kol, dan kubis gak boleh digoreng? Yuk simak video untuk mengetahui apa penyebabnya Pertama, kubis Kubis emang enak banget loh Apalagi kalau dibuat lalapan Ya kan teman-teman? Tapi ternyata kubis berbahaya loh jika digoreng Kenapa? Karena berpotensi membentuk senyawa yang bersifat karsinogenik dimana senyawa ini jika dikonsumsi secara terus menerus akan menyebabkan resiko terjadinya kanker Selain itu juga meningkatkan resiko obesitas penyakit jantung dan masalah kesehatan lainnya Kedua, terong Menggoreng terong bisa merusak tekstur terong dan membuat lemak yang terkandung pada minyak melekat pada sayuran tersebut Akibatnya, beresiko pada tekanan darah tinggi juga meningkatkan resiko penyakit kardiopaskular karena penumpukan plak dalam arteri dan menghambat aliran darah Yang terakhir yaitu Brokoli Brokoli yang digoreng dapat membentuk senyawa yang berbahaya nih teman-teman Seperti senyawa aldehida dan senyawa radikal bebas Dimana senyawa ini dapat menyebabkan kerusakan sel yang memicu peradangan dalam tubuh Juga meningkatkan resiko penyakit degeneratif dan kanker Jadi, untuk menjaga kualitas desi dan meminimalkan resiko bahaya disalankan diolah dengan cara lain Seperti Dengan cara dipanggang dikukus atau juga bisa dimakan langsung nih teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you for watching teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!